Rusia perkenalkan sistem pertahanan anti rudal balistik baru abakan Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020 Grup pabrikan senjata Rusia Almas Ante Group telah memperkenalkan sistem pertahanan udara terbaru abakan-abakan dalam forum teknis dan militer internasional army 2020 Sistem rudal baru abakan adalah sistem pertahanan anti rudal balistik yang dirancang untuk menyerang sasaran rudal balistik menurut pejabat perusahaan Abakan adalah sistem yang sangat mobile yang menggunakan sasis truk BAZ BAZ dapat mengatasi gradien maksimum 57%, kemiringan sisi 38%, kedalaman 1,4 meter, dan lebar parit 1,5 meter Fotografer Vitali Kuzmin membagikan foto peluncur 51P6E2 baru dari sistem abakan yang ditampilkan selama pameran pada akun media sosialnya Peluncur ini dilengkapi dengan dua tabung peluncur kontainer rudal Tabung-tabung ini diangkat ke vertikal untuk peluncuran rudal dan dibawa secara horizontal selama perjalanan Pada unit peluncur 51P6E2, radar engagement dipasang di bagian depan peluncur pada dudukan yang memberikan cakupan 360 derajat penuh dalam azimut serta cakupan hemisfer penuh pada elevasinya Pengembangan abakan selama ini tidak banyak dipublikasikan dan selama ini tidak ada informasi mengenai sistem tersebut secara open source Media pemerintah Rusia Rosy Iskaya Gazeta menuliskan laporannya mengenai abakan sehubungan dengan acara ARMY 2020 Dalam laporannya, disebutkan bahwa abakan mampu menembak jatuh rudal balistik taktis dan rudal balistik operasional taktis Rudal interceptornya mampu menembak jatuh sasaran kecil RCS dari 0,02 meter pada ketinggian 25 km dan jarak 30 km Untuk memastikan akurasi, kedua rudal itu ditujukan kesasaran yang sama Interval antara peluncuran kedua rudal adalah 2 detik, waktu pemasangan instalasi untuk pertempuran adalah 6 menit Sistem dioperasikan oleh 1 atau 2 orang Sistem abakan dapat beroperasi secara independen atau berintegrasi dengan sistem pertahanan udara lainnya